Assalamualaikum, semoga Anda selalu sehat. Salah satu miskonsepsi manusia terhadap serangga herbivore atau pemakan tumbuhan adalah bahwa kelompok binatang ini itu dianggap selalu merugikan. Tapi tampaknya cara pandang ini perlu diluruskan karena banyak jenis serangga herbivore yang menguntungkan dan bahkan jenis-jenis yang makan pada tanaman pun itu belum tentu merugikan. Nah bagaimana penjelasannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Menurut para ahli, serangga herbivore adalah kelompok organisme yang harus hadir dalam rantai makanan. Sebagai yang pertama adalah pengontrol pertumbuhan dan populasi tumbuhan inangnya dan yang kedua itu adalah sebagai pakan bagi musuh alaminya. Kemudian ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa serangga herbivore itu adalah penghubung antara tumbuhan dan organisme karnivore dalam proses pengaliran energi. Artinya tanpa herbivore maka karnivore tidak akan mampu bertahan hidup. Silahkan simak kembali penjelasan saya pada video ini. Nah sampai di sini kita sudah bisa membuat kesimpulan awal bahwa organisme herbivore terutama serangga itu tidak boleh hilang dari muka bumi. Oleh karena itu saya akan memaparkan fakta-fakta yang sebenarnya tentang serangga herbivore dari dua sudut pandang. Yaitu yang pertama itu adalah fungsi dan peran pentingnya di alam dan yang kedua itu adalah penyebab ledakan populasi serangga herbivore yang berpotensi merugikan manusia. Namun bahasan hal ini cukup panjang sehingga dua hal tersebut akan saya bahas dalam dua seri video. Nah pada seri yang pertama ini saya akan membahas lima fakta yang menjelaskan fungsi dan peran serangga herbivore yang sangat penting di alam. Nah mari kita mulai. Fakta yang pertama, secara alamiah hubungan antara tumbuhan dengan serangga herbivore yang makan padanya itu sebenarnya adalah saling menguntungkan. Coba perhatikan ulat yang makan pada daun ini. Ketika makan, ulat ini pasti juga mengeluarkan kotoran yang jatuh di sekitar perakaran tumbuhan enangnya. Nah tampaknya menarik untuk diteliti, apakah kerugian tumbuhan akibat daunnya dimakan oleh ulat ini itu bisa digantikan dengan sesuatu yang sama atau lebih baik. Misalnya pupuk berkualitas tinggi yang dikeluarkan oleh ulat tadi. Kotoran serangga ternyata mempunyai keunggulan alamiah yang sebenarnya justru dibutuhkan oleh tumbuhan inangnya. Secara kualitas kotoran serangga mempunyai kandungan senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Silahkan Anda simak kembali penjelasan saya pada video yang ini. Nah menurut beberapa penelitian, kotoran serangga itu memiliki kandungan NPK dengan rasio yang seimbang. Kira-kira setara dengan kotoran ternak, serta lambat dilepaskan sehingga sanggup bertahan di dalam media sekitar 1 bulan tergantung jenis medianya. Namun demikian, kotoran serangga juga dibuktikan cepat tersedia bagi tumbuhan. Kotoran serangga juga mengandung mikrobia yang bermanfaat sehingga memberi nilai tambah sebagai pengayaan nutrisi bagi tumbuhan. Nah sebagai tambahan, kotoran serangga juga mengandung kitin yang menurut penelitian, jika dikenali oleh tumbuhan, maka menjadi pemicu pembentukan sistem ketahanan terinduksi terhadap serangan herbivore lain atau pengganggu yang lain, mencegah pembusukan akar dan mencegah serangan nematoda. Nah dari penjelasan tersebut, serangga herbivore ternyata memberikan manfaat juga bagi tumbuhan inangnya. Fakta yang kedua, menurut penelitian, aktivitas makan serangga herbivore pada tumbuhan itu sebenarnya mampu menginduksi tumbuhan untuk mengaktifkan sistem pertahanannya. Jadi ketika serangga itu makan pada jaringan tumbuhan, maka dia akan mengeluarkan sekresi oral atau secara sederhana disebut ludah yang mengandung HAM, atau herbivore associated molecular patterns, yaitu molekul yang dihasilkan oleh serangga herbivore ketika mereka makan pada jaringan tumbuhan. Nah molekul ini itu akan dikenali oleh tumbuhan inangnya yang selanjutnya akan mengaktifkan sistem pertahanan terinduksi yang mampu mengurangi dampak serangan herbivore berikutnya. Nah jadi intinya, tumbuhan itu sebenarnya mampu membatasi herbivori atau aktivitas makan herbivore secara alamiah. Fakta yang ketiga, komunitas serangga herbivore yang makan pada satu jenis tumbuhan akan membentuk komunitas karnivore. Ingat satu prinsip bahwa setiap jenis organisme itu pasti akan memiliki musuh alamiah khas. Sekarang bayangkan bahwa herbivore yang makan pada tumbuhan itu tidak hanya berasal dari satu jenis. Kita bisa menemukan golongan serangga pemakan jaringan misalnya belalang dan ulat serta serangga pengisar cairan misalnya kutu-kutuan dan kelompok warng. Masing-masing jenis herbivore tersebut itu mempunyai musuh alamiah khas. Jadi ketika herbivore itu datang pada tanaman, maka musuh alaminya juga akan berbondong-bondong menetangi calon mangsa atau inangnya. Nah dari fakta tersebut, tumbuhan sebenarnya sudah memiliki penjaga keamanan yang handal. Itulah sebabnya tumbuhan penghuni hutan primer itu mengandalkan musuh-musuh alami herbivore yang jenisnya cukup banyak untuk melindunginya. Fakta yang keempat, jika kita melihat ulat adalah pemakan jaringan tumbuhan yang rakus, maka kupu-kupunya itu adalah penyerbuk yang cukup baik meskipun tidak sehandal lebah atau tawon. Nah sekarang lantas bagaimana kita memberikan status pada kupu-kupu atau kerabat yang ngengat? Mereka merugikan atau menguntungkan? Larva kupu-kupu raja adalah pemakan tumbuhan milkweed. Tetapi kupu-kupunya itu adalah penyerbuk milkweed dan jenis-jenis tumbuhan liar yang lain. Di beberapa negara maju, keberadaan kupu-kupu bahkan dijaga dengan cara menanam tumbuhan inangnya. Di samping sebagai penyerbuk, banyak orang suka menikmati keindahan kupu-kupu. Fakta yang kelima, beberapa serangga herbivore dapat mengeluarkan sekresi yang menjadi pakan bagi organisme yang lain. Contohnya adalah ulat lichinid yang mengeluarkan sekresi yang kaya karbohidrat dan asam amino yang disukai oleh genus semut Kamponotus, Krematogaster, Myrmica, dan Ukovila. Nah uniknya, sekresi yang dikeluarkan ini bukan hanya berupa pakan bergisi bagi semut, tetapi juga mengandung senyawa yang menjaga agar semut tersebut tidak berbalik memangsasi ulat. Contoh lain adalah kutu avid yang mengeluarkan embun madu yang kaya gula yang disukai oleh semut. Nah itulah bahasan tentang fungsi dan perang penting serangga herbivore bagi kelangsungan hidup banyak organisme di alam. Pada video berikutnya kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan populasi serangga herbivore itu meledak. Dengan demikian gambaran kita tentang serangga herbivore itu menjadi lengkap agar kita bisa merancang strategi pengelolaan populasinya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, agar Anda tidak ketinggalan dengan video berikutnya, maka silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengunggah video yang baru. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.